Intro Hai sahabat jam vlog, ketemu lagi sama gue Antoni Saputra Sesuai masukan dari sahabat-sahabat jam vlog kemarin mengenai Cana yang jam vlog pelihara Ada yang bilang kegendutan, kebanyakan makan Kemudian ada beberapa tempat yang sudah mulai kekecilan Dan juga jangan ada hardscape nya Sehingga melatih mental si Cana supaya lebih galak Kali ini saya ingin mempersiapkan akwarium untuk beberapa Cana yang memang sudah mulai besar Kekecilan di tempat itu, akan saya coba taruh di tank ini Akan coba saya taruh di tank ini Tank ini sudah dikosongkan Untuk saya taruh substrat di bawahnya Baru nanti saya isi airnya Jadi ada 5 tank, ayo sini Ini ada 1 Ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 Ada 5 tank yang sudah saya persiapkan untuk si Cana Jadi tanpa hardscape Tanpa airator juga Nanti airatornya akan dimatikan Karena memang pasti pada saat menaruh si pasir Tentunya akan bekabut banget Nah itu hanya untuk menstabilkan si air Supaya bening Setelah bening kita matikan Airnya Seperti sekarang ini Beberapa Tank Cana sudah kita matikan Filtrasinya Nah beberapa tank Cana sudah kita matikan Filtrasinya Sesuai anjuran dari sahabat-sahabat Jem Vlog Ini juga sudah dimatikan filtrasinya Nah ini yang nantinya memang akan kita pindah Paling pertama Ini agak kekecilan Bentar Saya cari lampunya Nah ini yang agak kekecilan Dan juga kan kegendutan Nanti Nanti mengikuti Masukan dari sahabat-sahabat Jem Vlog Bahwa tidak ada hardscape Pada saat di tempat baru Nantinya ini kita buat prospek Ikan-ikan baby yang akan datang lagi nantinya Untuk cana Cana-cana lainnya Nanti ada beberapa yang mau dikirim lagi Nanti kita buat prospek Tapi tentunya hardscape-nya kita angkat Hardscape-nya kita tidak pakai lagi Supaya progres si kencana Sesuai apa yang disampaikan dari sahabat Jem Vlog Di kolom komentar kemarin Jadi sekarang saya mau membeli Atau mempersiapkan Pasir dulu Jadi saya cuma ada sisa pasir silika Satu karung Silika import yang bekas kemarin di dalam Sama pasir bali satu karung Nah sahabat Jem Vlog Sebentar lagi kita akan Belanja ke perikanan Cengkareng Yang tidak jauh dari rumah saya Untuk membeli Pasir silika import Kalau memang stoknya tersedia Karena susah banget Untuk cari pasir silika Yang import di dekat rumah Kemudian pasir bali Dan kemudian pasmal merah Supaya nantinya akan kontras Dengan akwarium-akwarium Yang nantinya akan kita Pakai untuk si Cana Maru Oke sahabat Jem Vlog Ikutin video kita terus Sampai akhir Nah sahabat Jem Vlog Sekarang kita udah dapet Bahan-bahan yang memang kita mau pakai Untuk dasar dari akwarium Yang kita Mau pindahkan si cana ke dalam Jadi ini udah ada pasir malang merah Kemudian Ada beberapa Beli pasir malang hitam juga sih Kemudian ini udah ada Pasir bali Jadi supaya Backgroundnya sudah gelap Jadi substratnya kita pakai Yang terang Supaya kontras Menurut Masukan dari sahabat Jem Vlog Nah ini Yang akan kita kerjakan hari ini Satu Dua Tiga Empat Lima Nah ini yang akan kita kerjakan Kemudian disini Jadi ini akwarium yang nantinya akan dipakai Untuk memindahkan si andraw Dan bleheri Disini yang kita taruh Cuma kita kasih substratnya dulu Isi air Habis itu kita Apa Kita Endapkan dulu airnya Supaya Air tua lah Jadi langsung aja Kita proses Terima kasih telah menonton! 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 Ya sahabat Jem Vlog Nadi kita sudah saksikan Proses Menaburkan pasir Atau substrat Untuk Nantinya Tank cana Jadi kita taruh di 5 aquarium 1 meter 20 Karena kebetulan sudah ada 2 Cana kita yang sudah mulai Besar Nah Nanti 3 lagi Kemungkinan kita akan Cari cana-cana yang memang Sudah Besar Atau sudah keluar warnanya lah Nah Jadi Sebelum kita taruh di Jem Tank Kita nikmati dulu Kita soliter Dan kita lihat Dia galak dulu Karena menurut beberapa sahabat Jem Vlog Kemarin Kalau Cana di Tank mat Atau ditaruh di Jem Tank Akan Kehilangan harga dirinya Karena dia gak bisa galak lagi Warnanya juga turun Dan segala macamnya Jadi sebelum kita masukkan ke Jem Tank Mungkin nanti kita akan taruh di Aquarium yang 1 meter 20 tadi Yang kita baru buat Nah Jadi Menurut sahabat Jem Vlog Dari Yang 2 aquarium tadi Ada yang Substratenya Pasir Malang Merah Dan Silika Putih Menurut sahabat Jem Vlog Cocok yang mana nih Untuk si Bleheri Dan Si Andrau Jadi Antara 2 tank yang Ukuran 60 Cocok mana Untuk mereka berdua Kemudian Untuk di tank 1 meter 20 Tadi ada yang warna Pasirnya Warna pasir Bali Warna coklat Dan juga Warna merah Nah menurut sahabat Jem Vlog Lebih bagus kita taruh Cana apa Nanti bisa tulis di kolom komentar Jadi Begitu aja Sahabat Jem Vlog Proses persiapan Dari Tank Cana yang nantinya Akan kita Pindahkan dari Tank sebelumnya Ke tank yang baru Tidak menggunakan Hardscape Mengikuti Saran dari Sahabat-sahabat Jem Vlog Yang kemarin Memberikan kita Masukkan melalui kolom komentar Oke Sahabat Jem Vlog Begitu aja Jangan lupa Subscribe Dan like Setiap video-video Yang kita buat Dan juga Bantu share Supaya semakin banyak lagi Yang tahu mengenai Konten-konten Jem Vlog Kemudian Bagi ada yang Sahabat Jem Vlog Yang ingin memberikan Kita masukkan Misak Tulis di kolom komentar Oke Sahabat Jem Vlog Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye